Intro Empat kesalahpahaman tentang Suga yang harus segera dihentikan Ketika penggemar baru bergabung dengan fandom, mereka sering bertemu dengan kesalahpahaman umum tentang Suga Tapi ada lebih dari yang terlihat Berikut adalah empat kesalahpahaman tentang Suga yang harus diagiri secepatnya Yang pertama, dia dingin Suga santai dan tenang, tapi beberapa orang menganggap kepribadiannya yang dingin dan pendiam Berarti dia tidak ramah Suga adalah seorang introvert, jadi dia sedikit pendiam daripada beberapa anggota lainnya Tapi itu tidak berarti dia kasar atau kejam Dia sering terlihat merawat anggota tanpa memperhatikan apa yang dia lakukan Memasak untuk para anggota dan memberi mereka nasihat ketika mereka membutuhkannya Meskipun terkadang dia menyendiri, Suga sangat baik Tidak heran para anggota suka menghabiskan waktu bersamanya Dua, dia tidak punya selera humor Karena dia pendiam, beberapa orang menganggap Suga tidak punya selera humor dan dia tidak lucu Tapi, Armi tahu kalau Suga benar-benar lucu Meski pendiam, Suga seringkali melontarkan lelucuan atau komentar lucu yang tidak terduga ketika para anggota sedang berbicara atau melakukan wawancara Dia juga melakukan tarian lucu yang mengemaskan di konser dan bercanda dengan Armi Dia jauh lebih lucu daripada yang dipuji banyak orang Tiga, dia hanya pandai ngerap Suga adalah rapper yang luar biasa Tapi, dia punya lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada keterampilan rapnya Dia juga seorang penulis lagu dan produser yang luar biasa Dia menciptakan banyak lagu untuk BTS Dirinya sebagai Agus D dan juga untuk artis lain Setiap lagunya dipenuhi dengan lirik yang bermakna dan ketukan yang kompleks Dia jelas tidak melebih-lebihkan ketika dia menyebut dirinya jenis musik Suga juga penari yang tidak bisa diremehkan Dia punya dance line yang tajam dan bersih Dan dia benar-benar menjadikan setiap koreografi miliknya sendiri Lihat saja dia di tengah-tengah dance break on Kalau kamu membutuhkan bukti keterampilan menarinya Yang keempat, banyak orang menganggap dia malas Suga pasti tahu kapan harus istirahat dan bersantai Tapi bukan berarti dia malas Suga pernah bercanda bahwa dia ingin dilahirkan kembali sebagai batu di kehidupan berikutnya Tapi beberapa orang telah mengambil lelucon itu terlalu jauh Dan salah berasumsi bahwa dia sangat malas dan tidak aktif Tapi pada kenyataannya, Suga punya banyak energi Dia berolahraga, menari, menghabiskan malam yang panjang di studio Dan suka melakukan gerakannya yang terkenal Tentu saja dia punya momen kentang sofa seperti orang lain Tapi siapa yang tidak Menyebut Suga sebagai pemalas berarti mengabaikan aspek kepribadiannya Kebadiannya yang paling menyenangkan dan mengabaikan semua kerja keras yang dia lakukan untuk menguasai keahliannya Dan berikut adalah rekomendasi drama Korea, anime, dan film dari Suga Selama bertahun-tahun, BTS telah membagikan film favorit mereka, drama Korea, anime, dan lainnya dengan ARMY Bersama dengan apa yang mereka tonton Berikut adalah beberapa pilihan Suga Yang pertama, Sky Castle Suga dan ARMY sama-sama terpikat pada Sky Castle drama Korea 2018-2019 Tentang orang tua kelas atas yang ambisius Yang akan melakukan apa saja untuk mengamankan kesuksesan anak-anak mereka Dan membawa status sosial keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi Dua, Legal High Dalam sebuah wawancara Jepang, Suga ditanya drama Jepang mana yang dia sukai Salah satunya adalah Legal High Sebuah drama komedi ruang sidang yang ditayangkan tahun 2012 Ini mengikuti seorang pengacara veteran yang menolak untuk kalah Dan seorang pengacara baru yang semua tentang keadilan Tiga, Slembang Suga dan Chakuk sama-sama merekomendasikan Slembang sebuah manga dan anime olahraga Slembang mengikuti seorang remaja pemarah yang keperibadian kuatnya terus menghalami kehidupan gencanya Dia adalah penggemar basket Jadi apa yang dia lakukan, dia bergabung dengan tim basket tentu saja Empat, Nodame Kantabil Suga dan Finn merekomendasikan ini serial anime yang sempurna untuk pecinta musik Media romantis ini mengikuti seorang jenis musik yang ceria, jurusan piano yang serius dan romansa mereka Lima, Hanzawa Naoki Dalam sebuah wawancara untuk majalah Jepang Suga menyebut Hanzawa Naoki sebagai salah satu drama Jepang favoritnya saat itu Ini tentang seorang karyawan bank yang mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya saat ia naik pangkat di Tokyo Rowbank Musim 1 ditayangkan pada tahun 2013 dan musim 2 dirilis pada tahun 2020 6. Taza The High Roller Pada sebuah wawancara tahun 2018 dengan Billboard Suga menyebut ini sebagai film favoritnya sepanjang masa Film tahun 2006 ini berdasarkan manhua dengan nama yang sama Mengikuti sekelompok penjudi Tak lama setelah dirilis itu menjadi salah satu film terlaris Korea Selatan sepanjang masa Yang ketiga, 10 kali para anggota BTS menampilkan penampilan dengan pakaian yang sama satu sama lain Jimin pernah berkata, kami punya pakaian yang berbeda Ketika seorang penggemar bertanya bagaimana para anggota memisahkan pakaian mereka dari pakaian satu sama lain dalam tour Tapi para anggota telah mengenakan pakaian yang sama di banyak kesempatan Berikut adalah beberapa momennya Yang pertama, cutie dalam overall V dan Jungkook mengenakan kemeja bergaris lengan panjang yang sama di bawah overall Meskipun overall mereka berbeda, mereka berdua terlihat sama-sama mengemaskan 2. Kulit Jungkook dan Suga sama-sama terlihat seperti rocker boy impian kita dengan jaket kulit mereka Jungkook memilih sedikit warna dengan atasan hitam dan putih Sementara Suga menampilkan tampilan monokromatik yang keren 3. Cantik dalam warna abu-abu Jin dan Rai mengenakan pakaian olahraga Louis Vuitton yang sama Dan mereka berdua tampak luar biasa Siapa yang tahu pakaian nyaman bisa terlihat sangat keren 4. Rompi sweater manis Suga dan V mengenakan rompi sweater yang sama Dan mereka menampilkan penampilan yang sama ikoniknya Suga terlihat sangat halus sementara V terlihat sangat rapi 5. Anak laki-laki bunga J-Hope dan V mengenakan kaos yang sama dengan lengan bermotif bunga Dan Aaron masih memikirkan penampilan ini hingga hari ini J-Hope terlihat sangat garang dengan kaosnya di atas panggung Dan V terlihat seperti pria berseni yang sangat tampan dan sensitif 6. Fear of God RM Ben Suga mengguncang t-shirt ini 7. Bestie berpakaian terbaik 95 liner Keduanya tampak luar biasa dalam balutan ke meja hitam 8. Kardigan manis RM, Jimin dan J-Hope Semua menyukai kardigan wifitong ini 9. Cantik dalam pola V dan Jin sama-sama menyajikan visual legendaris dalam kemeja bermotif 10. T-shirt ini Suga dan J-Hope keduanya terlihat nyaman dan sangat imut dengan t-shirt ini 11. Melayani pelampilan sweater Hoodie yang terinspirasi brunch ini terlihat luar biasa pada Jimin dan Suga 12. Jaket Jin-Kuk Jin dan Jungkook sama-sama terlihat hebat dalam jaket hitam dan putih ini Sepertinya jaket ini sama bagusnya untuk memancing dan juga untuk menghabitkan hari di studio Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax